selamat menikmati oke sahabat alam jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya oke teman-teman kembali lagi bersama saya kali ini saya sedang berada di kaki gunung karang gunung karang teman-teman tepatnya berada di daerah Cianjur nah kali ini kita akan coba naik ke atas karena saya penasaran karena gunung ini tuh terlihat dari daerah-daerah saya khususnya teman-teman dan kalau melihat vegetasinya di atas kayaknya masih rimbun tapi kalau disini ini udah ditanami sama peh teman-teman cuman karena udah gak keurus jadinya garung atau bala sementara di bagian depan juga tuh lihat uh keren banget coy naparannya lihat kesana itu tuh motor saya jauh disana tuh jadi kita akan coba berpetualang nih teman-teman kali ini untuk menyisir gunung karang ini karena saya penasaran dengan vegetasi tumbuhan atau mungkin habitat hewan apa yang akan kita temukan disana seperti apa keseruan hari ini ikuti terus sahabat alam wow lihat teman-teman ada pakis yang keren ini gila banget sih kalau menurut saya pakisnya itu jumbo wow jadi si batangnya ini teman-teman nuh batangnya ini tuh bisa segede gini coy ini batang yang udah mati ini kurang lebih ada semeter lebih lah wah dan ini sporanya lihat nih disini nih ini sporanya wah keren coy yuk perjalanan masih jauh lanjut nah teman-teman kita nih lagi nanjak wuhh jalannya vertikal banget jadi ini mah tanpa persiapan kita naik gunung dadakan coy dan ini lihat di depan saya ada pisang yang unik dimana pisang ini warnanya itu ungu coy batangnya itu kecil coy pisangnya pisang ungu wah keren oh iya ini adalah salah satu pisang yang humbut atau dalamnya itu kalau dicocol sambal enak coy teman-teman sayang kitanya gak bawa alat yuk ya wuhh itu motor dihenap wak wak hei langsung dibertar aja tanpa persiapan dulu coy istirahat dulu kalau dari bawah kelihatannya cemen kayak deket ternyata kalau kita naik luar biasa mana gak bawa air gak bawa naon-naon dipukuin break dulu break dulu saya menemukan jamur yang keren jadi jamur ini teman-teman di beberapa masyarakat dipercayai bisa menumbuhkan dan menumbuhkan meningkatkan vitalitas vitalitas pria tuh what what cernah tapi ting oh my god pas ada di sana ya Allah break dulu sudah sampai break dulu nah teman-teman nah teman-teman kita sudah sampai ternyata kita berada paling tinggi nih tuh lihat jadi di balik-balik gunung itu itulah teman-teman daya laki anjur selatan luar biasa nah sementara ketika di atas kita melihat ada makam atau makom ya teman-teman disini untuk mungkin bagi orang-orang yang berjiara dan lain-lain disini teman-teman karena ini merupakan tempat tertinggi di daerah ini oh ada sesuatu yang unik baiklah orang-orang yang konten ada dadakan jadi seadanya nah ini ada sebuah bangunan gak tahu bangunannya fungsinya untuk apa nah siap peta rumah kamburabu seliwangi yuk itu tinggalin wah ini munha yang bengkar mah gadab lain ngajedog lain sesemah jenisya wah teman-teman itu bahasa sebenarnya ben munha yang ben harma gak ada gelain ngajedog lain sesembah artinya kalau mau sukses mukaya itu jangan diem aja jangan cuma sesembah ngasih sesembah sesajain doang tapi harus kerja gitu ini ada yang ini ya ini gambar gambar menggutak ini 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 pandalisme berarti ya ini gak boleh perjalananku takkan berhenti gimana gimana tadi ya yang hidup sihat tak 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 tuh ini ulat isinya iya 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 yang burang rambar-lambar iya iya yang di sini wow bagus ya selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman karena disini lokasinya kurang cocok atau kurang pas untuk kita herping dan mencari hewan hewan karena ini kan posisinya agak sempit teman teman terus saya juga gak bawa golok gak bawa peralatan peralatan lainnya sehingga tidak memungkinkan untuk herping dan mencari hewan hewan disini teman teman jadi kita akan turun lagi ke bawah dengan medan yang sangat curam dan vertikal pokoknya teman teman nah teman teman kita pulang lagi kita turun ke bawah dengan medan yang vertikal tapi gak apa apalah kita sambil nyisir juga di pinggir pinggir jalan siapa tau kita menemukan hewan teman 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 lihat saya menemukan kembali tanaman yang ini bisa dikonsumsi dan hal ini kembali parigato parigato di Watok yang ada besok diingatan jadi daunnya bisa diadahris ada daun-daunnya ada daun-daunnya ada daun-daunnya tidak hilang Jauh-jauh datang konten yang an konten yang an sato tapi temen angna naon ripu ayah Tidak, bukankah Oh, jatuh air lagi naon Naon? Lihat temen temen Oh my god Ayy Hehehehe Lihat temen temen Wow, temen temen lihat tanpa diduga tanpa dikira Ayy, lihat temen temen Oh my god Ini keren sih temen temen asli Wow Ini adalah Oke, ini capek ya Nah temen temen Jadi ini adalah ular cabai kecil Galliophis intentinalis Ular cabai ini merupakan ular Elapidae yang sangat berbahaya Bahkan dikadang-kadang 6 kali lipat dari ular kobra temen temen Bahkan lebih bahaya juga dari king cobra katanya temen temen Wow Wow Oh coy, lihat di sebelah hadapan saya Jadi itu adalah Apa namanya Kebun warga temen temen tuh Ada yang lagi nanem apa itu teh Nangka Terus ada sayuran Ada kopi Nah, dan ini juga tuh Hutan yang dibabat temen temen Nah, mungkin saja Ular ini adalah Ular yang Berpindah tempat Atau pindah lokasi Dari yang tadinya rimbun Ke Lokasi seperti ini temen temen tuh Dan ini kan posisinya Kita lagi Turun dari gunung temen temen Gak dapat di atas Tapi dapat di bawah Keringat sampai bercucuran seperti ini Karena turunnya pun luar biasa vertikal banget coy Ini gak disangka-sangka temen temen Gak dikira-kira Seperti inilah Ketika saya membuat konten Jadi Ini selalu dadakan ya temen temen Jadi ular ini kita temukan Secara tidak sengaja Dan ini keren coy Sebetulnya ini Ada di tengah-tengah ketinggian sih Artinya Gak terlalu tinggi Gak terlalu rendah juga sih temen temen Nah ular ini Adalah ular yang Luar biasa sih temen temen Udah berapa bulan Kita gak ketemu lagi Sama ular ini Mungkin sudah ada setahun coy Tuh Dan ini ukurannya Sudah lumayan gede ya Tuh Ular cabe Kecil Kaliopis Intentinalis Dari keluarga Elapidae Yang memiliki bisa Neurotoxin temen temen Walaupun kecil Ular ini sangat-sangat Berbahaya Nah Ini yang harus saya sampaikan Terkait ular ini ya temen temen Karena Ular ini paling banyak ditemui Terutama di daerah Jawa Khususnya di daerah Jawa Barat Jadi ular ini Ketika saya tanyai ke Beberapa petani dan masyarakat Sempat disebut juga sebagai Ular lemahnya Artinya ular lemah itu Ular yang tidak berbahaya Padahal ular ini adalah Ular yang berbahaya coy Nah ciri-cirinya Di bagian bawahnya ini Warna belang Ih keren coy Mipihnya Mipih Dan warna ujung ekornya Orang seperti ini Makanya ini disebut Ular cabe coy Karena ekornya Seperti ini Nah ini juga kadang-kadang Menjadi defense Atau pertahanan Buat Mangsa Mangsa dia ini Karena Ular ini juga sebetulnya Saya temukan Dia ini tuh kanibal temen-temen Artinya Selain dia memakan cacing Dia juga memakan ular-ular kecil Seperti ular Kalamaria Yang bentuknya itu Hampir sama dengan Ular cabe kecil ini coy Tuh Ciri-cirinya ada strip warna Horan Di tengah-tengahnya Lalu di bagian kepalanya Juga ada strip Seperti huruf Y Seperti itu temen-temen Tuh dan lihat Dia ini ular yang tidak bisa kita tebak Untuk karakternya Sewaktu-waktu bisa menggigit kapan saja coy Dan lihat Dia memiliki Defense yang sangat unik banget Dari tubuhnya itu Dia bisa memipih seperti ini Wow keren eh Wow lihat temen-temen Pertahanannya Luar biasa Tuh Wow Tuh Badarnya jadi memipih Kayak gitu coy Cepat juga ternyata dia ya Nah inilah temen-temen Keunikan ular-ular khas Indonesia Hehehe 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 Rua Sasia Tuh Keren jadi dari bagian tubuhnya itu Dia bisa memipihkan badannya seperti ini coy channel morning Hehehe Video Hdhop Lihat temen-temen fusival luar biasa jadi dari bagian sini nih dia memipih jadi jadi ipis gitu temen-temen jadi pipih pokoknya jadi tipis bagian ekornya merengkol merengkol merengkil jadi seperti ini coy Pak keren banget gak sia-sia jauh-jauh datang ke Cianjur buat naik ke Gunung apa itu deh Gunung Karang nggak dapet di atas pun kita dapat di bawah ketika jalan akan arah pulang temen-temen petualangan hari ini keren banget luar biasa menguras tenaga dan ini kita gak bawa perbekalan apapun karena ini kontennya konten dadakan temen-temen dan mungkin hari ini saya sudah ya karena ini luar biasa sih yang penting saya bisa menyampaikan ini kepada temen-temen dan pada intinya ular ini adalah ular yang sangat berbahaya dan mematikan temen-temen ular ini bisa kita jumpai dan bisa kita lihat hampir sama dengan ular-ular yang tidak berbisa lainnya seperti ular calamaria temen-temen jadi khusus buat temen-temen semuanya kita intinya harus mengenal dan bisa membedakan mana ular-ular yang berbisa dan tidak berbisa karena ular ini pun di masyarakat disebut sebagai ular lemah atau ular yang tidak berbahaya namun pada kenyataannya ular ini sangat berbisa mematikan temen-temen jangan lupa di like dan di subscribe channel sahabat alam nantikan petualangan kami selanjutnya keren